Intro Salah satu komunitas supporter Madura United bernama Tretan TB atau Trendy mengawali program pemerintah Kabupaten Pemekasan komunitas tanggap bencana COVID-19 melalui vaksinasi masal Vaksinasi masal itu berlangsung di kompleks kantor Madura United Jalan Raya Panglekur No. 10 KM1 Pemekasan pada hari Senin 4 Oktober 2021 Ketua Trendy Sutrisno menyebutkan hampir 200 supporter Madura United yang mengikuti vaksinasi sebab tidak memungkinkan sekitar 1.000 anggota Trendy langsung vaksin di hari yang sama Ditambah lagi, sebagai supporter sudah mengikuti vaksinasi sebelumnya Namun, pihaknya sudah memiliki strategi khusus bagi anggotanya yang akan ikut vaksinasi Trendy telah mempersiapkan stiker khusus dan mengarahkan ke lokasi vaksinasi Di samping itu, Sutrisno menaruh harapan besar launching komunitas tanggap bencana COVID-19 itu sebagai awal baik dengan terus diikuti oleh komunitas-komunitas lainnya Ini adalah 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Mawakasan Salah satunya adalah komunitas tanggup Hari ini kami dilancing menjadi montana komunitas tanggap tanggup bencana oleh Kabupaten Mawakasan Tertan TV dipercaya mengawali Insya Allah akan ada komunitas-komunitas lain nanti yang akan dihukurkan juga Kami dipercaya memulai hari ini Sehingga nantinya tugas kami para supporter adalah membumingkan vaksinasi ini Bagaimana kita akan mendorong terus pemakasan itu mencapai head community-nya juga Gerakan vaksinasi itu juga tidak terlepas dari getolnya Madura United untuk mengedukasi pendukungnya Agar kian banyak supporter yang mengikuti vaksinasi demi percepatan pembentukan head immunity Pastinya Madura United selalu berinteraksi dengan supporternya dalam hal ini Dan kita tahu bersama di Madura ini Sporter kita itu alhamdulillah selalu menaati apa yang menjadi ketentuan-ketentuan pemerintah Baik itu dari segi pelaksanaan di lapangan ataupun juga lapangan Kita tahu bersama ada more event pertandingan Beberapa pertandingan resmi yang diajarkan di Stadion Kebanggaan Kita bersama Stadion Gelora Banggalan ataupun Gelora Ratu Pamelingan Baik kita kalah ataupun seri Ataupun kalah ataupun seri Tidak ada suatu bermasalah Jadi itulah bentuk kebaatan supporter itu sendiri Itulah bentuk edukasi dari supporter itu Dan itu bentuk percontohan Bahwa Madura ini luar biasa Jadi Madura itu taat Madura itu menghargai satu sama lain Dan Madura itu sebenarnya hanya butuh edukasi Jadi dengan edukasi seperti hari ini Saya yakin dan supporter nantinya ke depan akan bergerak Untuk menangkan edukasi-edukasi pendamping ke beberapa desa Ataupun wilayah Ini akan membawa dampak yang signifikan Di samping anggota komunitas trendy yang mengikuti vaksinasi dalam launching tersebut Sejumlah warga setempat juga berdatangan untuk disuntik vaksin Mohd Faisul Haid, Syahid Mujitahidi, KMA Vsport melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!